pengedar narkoba itu aktif nanti itu lembaga-lembaga pendidikan kadang penyebar agama itu ratu jadi kegeliman menyebar kemana-mana karena pembawahnya aktif kesalahan diam di tempat paham ya itu bahaya pengedar narkoba pornografi ini majalah pornografi itu dicetak di Amerika paham ya kalau ibu itu dicetak di Amerika beredar di Jakarta itu di rumah siswa-masis itu di kampung-kampung saking aktifnya pengedar kebatinan begitu juga narkoba nah kita orang soleh itu nanti ini terdiri nanti perimpunnya disimpan malah bangka anak-anak orangnya orang roh mereka spesial wajaran pun barangnya apa ciri utama kebenaran itu harus disebarkan paham ya malah anak dua spesial dari orang malah digodih paham ya ini ini saya ceritakan biar ada kebangkitan kebangkitan mukarram kebenaran itu harus diajarkan disebarkan jangan sampai laju kebenaran itu kalah dengan laju kemengkaran kalau itu bahaya kalau itu terjadi apa kalau saya berada kemengkaran santri-santri aku lakukan yuk jauh si suket-suket aku tidak ada duit tidak bisa membantu aku karena tanah-tanah yang kota yang pinggir rata itu itu buku tidak apa kalau aku yang medit misalnya jika mencet keberatan itu aku mampir atau aku anak logikannya jelas tanah di pinggir jalan itu tanah netral kalau yang megang orang nakal mungkin di bayi bar atau niklam dan semua komunitas kemah sihat kalau tidak di bayi bar di bayi itu radio 10 meter 10 meter tapi apa di bayi bayi apa tapi sebaliknya juga begitu kalau yang tukuh wong soleh pak kaji ya komunitasnya kesalian maghrib-manghrib kalau pak kaji metu komah bingung cek tidak bisa kalau pak kaji kalau tak sudah melebum tapi kan jadi komunitas kesalian artinya apa kalau orang soleh tidak kompetisi membeli tanah itu dan dibeli orang itu maka komunitas itu menjadi komunitas kesalian dan itu kekalahan kita kalau dimana-mana jadi komunitas kesalian kan jenis kudumaturnuwa anak santri anak pedik senang yang gerdu ini kudumaturnuwa saya lele santri itu roh-popo yang menastau firwa paham lumayan gerdu ini anak astau firwa lalu timbang misalnya gerdu dikuasai canakal malah anak-anak tidak lewat di beton asing lewati santri paling beda dari santri jadi kita ini harus secepat mungkin sebanyak mungkin menyebar apa kesalian ya alhamdulillah banyak santri kudumaturnuwa melakukan bahkan ini waktu cerita kudumat saya itu kemarin beli rumah 200 juta di tengah kutanya tidak pakai kudumaturnuwa dikenang saya saranku saya saranku macam tidak di ngamal seorangnya kelamaanan orang-orang itu saya tidak meraput sementing saya tidak keturunan yang kudumaturnuwa yang kudumaturnuwa lumayan penting ini dan ini yang disebut siar disebut apa siar saya tidak ceritakan komunitas kegeliman tunduk aneh-aneh begitu juga komunitas kesalian kalau pun bula-balik kalau sudah komunitas kayak tenjeran kayak tempat-tempat maksia itu adal tas verah pantas pantasnya adal kondom begitu juga jadi komunitas sunan ampel adal kondom berapa pantasnya adal tas tas baik dalam dunia netral kayak tanah-tanah pinggir ratan bojonegoro tengrembang itu kan jenisnya netral paham ya cepat-cepatan yang menciptakan komuni komunitas karena juga-suga wajib wajib itu kutang ini pikir-pikir kalau jel ini buatan kultus ini tanah perbatasan pantura itu dulu milik bahmat bahmat mbahnya gm walhasil walawal izaman diwaris oleh cucunya namanya gusai itu ketika mbah him dulu abahnya gusai itu mau dijual itu gak boleh aku adal tanah mencini aku adal mati logikanya jelas mbah him juga sering bilang gitu maksudnya pak kaji apk kaji nganti tanah didol wong raih islam itu itu rak kaji tiba ngedol tanah ngedil ratan wong raih apk kaji antri kadang adal alfi senang rokok daga daga tapi alfi karena itu perbatasan potensi dipakai masjad tinggi sika tinggi apa tinggi sika mencari iya 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 termasuk jarang tampil di depan umum tapi pengirannya sayang dia lalai orang sangat sangat kudang artinya artinya kalau tetap prabasa bahasa aku senang kudang orang suka ketemu pas ngaji udah sering orang orang repot orang trauma tidak ada gudang-gudang harusnya saya seorang dihutangan nyewain mobil yang akan ngelang tidak ada yang ngelang-ngelang tidak ada yang menghalang ciri utama agama yang dihidupkan dihidupkan agama yang dihidupkan gampang ini repot seorang dihutangan nyewa mobil tukaran barang itung-itungan barang malah ruat paham ya jadi itu harus punya perhitungan sebab itu Nabi Muhammad itu ngotot sentral Mekah itu jadi negara Islam misalkan lewat peran karena andai kan dulu Kaabah itu tidak dikuasai Nabi Muhammad yang menguasai abu jahat akhirnya penari perut dan sebagainya perang ufut sukses baru saya penari perut sofyanu dibojo jenisnya hendun hendun dua budak jenisnya waksi waksi kuak budak yang dijanjikan nomor D tidak digolek dari ini yang harus diberikan perang sejauh nonton pesta tarian erotis tarian kompensasinya yang bisa ngalah untuk hadiah jadi dulu Kaabah itu pernah begitu jorok dimanfaat wong-wong nakal-nakal dari sebagian ahli tafsir karena Nabi Muhammad pasti ku raleh sholat madab Kaabah nah pasti ku keadaannya Kaabah berpenari perut berasnam berbrok berbrok ini raleh madabu sebagian ahli tafsir nyatanya ketika Nabi Fakful Mekah rapat pertama merubah di seputar dikuasai gendoh-gendoh saya syukur saya syukur ketika ada komunitas kesalian yang di eksistensi yang di sunan ampel ini aku kurang maturnu ini seakhir sunan burna baik komunitas benwalillah itu 50-50 tuban itu paling seakhir jadi komunitasnya sunan tapi orang pati kuasa total nggak sunan ampel kan total sekarang orang-orang juali itu rapat setenan faham kenapa kalau nyabu ini rapat setenan nah tuban park-park ini setengah pantas menangnya orang tenangan kalau menang orang pati apa sementara siapiridhan di kawasan itu harus kandung rapat artinya yang dolem di eksistensi pakem yang soleh setengah setengah paling sukses itu sunan ampel lebih kudus nggak masalah komunitas semua ini kawasan sunan ampel itu orang-orang 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 artinya yang berbau itu begitu juga Mekah Mekah juga sukses kalau di Jakarta di di Hongkong orang nginep di Hilton itu mesti orang bladar-bladar orang-orang pesta itu yang kelar nginep itu Hilton atau Mekah itu hotel Hilton hotel hajat tapi yang nginep orang sampai umrah hotel mewah kelas internasional yang nginep mereka orang sampai apa umrah orang orang-orang yang berjambung ini itu yang ngopi itu lobi hotel Hilton mau ngopi sampai itu itu lobi itu lobi apa hotel dua tembakan saya dendam zaman ini podok ngopi rong saya dendam ngopi rong atas apa bukan bangkrut Allah sementeng tahu sementeng tahu itu apa itu ngopi rinteng lobi apa itu artinya sukses satu merek hotel internasional dimana identik orang-orang itu tapi di Mekah di Mekah itu hotel berdiri berdasar wisatawan umrah berdasar asumsi banyak wisatawan apa artinya apa orang-orang nakal melepuh apa artinya efeknya itu luar biasa harus ada kompetisi pas kita terus terus kita 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 yang berdekati kita ada tanah dan kita 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 berdasarkan orang non-muslim kita ada orang kaji kita tidak di go bar yang di dos so artinya tetap kaji oke lah tidak kaji tapi artinya harus dilogikan bahwa itu nanti punya akibat potensi akibat harus dipikir paham ya kenapa mentang-mentang ada tanah terus kaji lah jadi pak kaji fungsi tanah itu saya go bar meriang makasih paham saya kita nanti digun apa meriang tidak bisa di ngelak penting aku merah 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 itu asal sulim pelan pelan merah 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 itu akibat orang tahu belum ini paham begitu juga masalah orang sholah ini ini fatwa muhar orang sholah itu menarik sampai pengedar narkoba pengedar barang barang tidak benar ini tidak ramah ramah laki ini merengkut terus akhirnya ahli maksiat menarik ini tidak tidak menarik ya Allah ya Allah ada ayat atas rahmat Allah kita kita mengambil orang yang ngap apa kita orang orang sombong harus orang bubar sekarang kedaliman itu punya sistem misalnya sistem marketing yang jadi PR public relation harus orang setengah blader wajib ramah faham nah sementara orang soleh yang tukang pengajian itu saya merengutan itu kan terus komunitas kedaliman di daya tarik komunitas kesalahan di keangker keangker memang tidak harus diganti perempuan ramah di botin maksudnya si botin tidak usah keren orang orang keren keren kaya selamat di keren orang kesangkar sangat keren orang keren keren selamat keren 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 paham jadi guru-guru glori ini tidak dapat sangat sehingga tanah-tanah yang berbatasan walhamdulillah yang miliknya keluarga kaya sekarang masih miliknya sekarang dipakai warung hanya dipakai warung itu dunia hasanah wafil akhir hasanah ada muselah komunitas santri alfiyan takrib paham digawakan ngaji melaku melaku yang penting komunitas kesalahan orang yang nampil saya pas bingung pengirian sudah jelas penting yang digawakan tas tas yang digulakan aneh-aneh orang lihat miripan kaya setigila setigila orang bedanya apa kata-kata yang Allah subhanahu masalah masalah seperti magic itu khusus wajaran apa menenai aneh-aneh menurut terserahkan ini tentang api wabil haqqi anzalna huwabil haqqi nazar wabil haqqi lan kelawan berwa kebenaran atau kelawan kebenaran anzalna nurana insunhu ingkur an ayil quran at seing quran wabil haqqi lan kelawan kebenaran al-mustam dikang mungkupo quran alih atas sehat nazala tumburun apa quran kama anzala kaya oleh awal nurana sopa abu lam ya tarihi tabdilun orang anyar teka in quran apa tabdilun apa pergantian warah anzalna orang anzalna muhammad muhammad ilang bahsiran kecali berita senang berita senang berita anzalna ancaman atau peringatan ancaman peringatan benar klan romba waqoran anzalna in quran man subun divi'lin yufas siruhu farok nahu kelawan fi'il yufas siruhu kangen nafsir yuf dhawo quran nahu nuruna perenca perenca ingsun nuruna bertahap ingsun hu'ing quran nazalna hu dukese nuruna ingsun hu'ing quran mufar rokon hal bertahap bertahap fi'isri nasanatan yang dalam masa rong puluh tahun aw wasala sin utawa ditambah telun ini itu di Mekah telun tahun medinah 10 10 tahun lithak ro'ahu supaya motosirah muhammad hu'ing quran alam nasi alam nasi jadi uzlah haram uzlah itu tengah tipto buat usah fisik orang hal 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 alam nasi kudu diwajah manusia meskipun atini kudu uzlah karena atini rah uzlah keliru orang kok gantung manusia manusia 300 pulang ini mulai meneng tapi harap para rahmat di sang Allah bintu manusia lita kru'ahu supaya macaqna siroh muhammad duing kur'an alam nasi jelas ini alam nasi ngatasi manusia alam seningatasi tenang tenang bertahap mahlin bertahap watawak udhatinan bertahap liabham supaya paham nasi duing kur'an wa nazi alam lana duing kur'an tanjilan iklan turun tenan turun sing sidik sidik si an tegesi sidik sidik menurut kadar kemaslahatan kru'an hukum siroh muhammad dikufari makah makah aminu bihi Allah tukmin iman sirakabih bihi kur'an Allah tukmin tura iman sirakabih tahdidun lah itu mengikiki tahdid lalu kufar tahdid makna lulu tukmin 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 sengkeng turun koran tukmin tukmin turun koran wahum tukmin ahli kitab itu mu'min ahli kitab iya istanahli kanedin wajah nopo poran alihi mengatasi ahli kita ya akhirnya nama kau pada sungkem atau pada keku namanya jungkel sungkem sapa ngake liatkan maring piro-piro apa nih namanya ini namanya jengkel atau mana jangkut, dagu namanya jangkut dagu ya, sujatan kali sujit jangkut atau dagu waya kuunahan pada ngucap sapa ngake subhanah robinah kelapa suci pengeran kita tansihan bersihna lahumareng awwa anfulfil wajih sangin yulayani janji ini sejenis kelakuan khuf hafathur karena orang-orang wajirah bina apa janji pengeran kita bina sulih kelawan turun di koran wabak sinabilan kautusikannya nabi sallallahu alaihi wasallam itu lama kualan yang ini dilakoni itu mesti terjadi waya kuunahan pada jungkel atau pada bernok sujud sapa ngake liatkan maring piro-piro dagu ya punah halnya pada nangis sapa ngake adfun bisa jadi sifat waya kuunahan pada koran yang ngake koran ku suan yang ku su tawadu antiksetagi tawadu nillahi ta'ala maring allah ta'ala bahwa ini bahasan sujud ini bahasan liat wakanalan anna sapa kanji nabi sallallahu alaihi wasallamu yakul hikudunga sapa nabi ya allah ya rahman jadi kanji nabi nak dungu muntikan ya allah ya rahman ya sapa walau muntikan nabi sapa muntikan yang lalu nyegah sapa muhammad ya yang kita anak buda ilaha Muhammad itu orang mukdu kita rayulah nyembah pengiran lorah wawwati muhammad ya itu nyembah sapa muhammad ilaha dan pengiran liyong untuk nabi umpuni ya Allah untuk nabi umpuni sapa ampun popping kaku hati hahaha saya menguntungkan Nabi Umri Ya Allah Ya Rahman saya mengatakan al-khusnana jari pengirahan lorai, apa yang ini? saya mengatakan al-khusnana wah, sepaya yang anak-anak buddha ilahin bawa yaitu ilahin Allah ya puluh gunga seorang Nabi Ya Allah Ya Rahman terus jari orang kafir, yang anak-anak buddha ilahin ini tidak seorang Muhammad, yang kita anak juga itu ibadah kita ilahin yang pengirahan lorok soalق beli keep that Muhammad kak Hairah yang pengirahan lorok selama itu, situation yangność telefon kalau mengatakan al-khusnana bahkan nantika dua orang yang cuma luas mengatakan al-khusnana seperti Allah Allah sama dengan banyakclan mereka yangMelவ Dan juga ketemuan syarakat dari Allah Di ayyihimah Kelawan sebutan Allah utawi rahman Aundu-shu Uthawa dungaw syirahu ing Allah Biantakulu ya Allah Ya Rahman Aiyyamma Ingundiwai Ma Zaidah Ay ayyah hati ini Ingundiwai Allah utaw lafad rahman Tat ugawid dungaw syirah Fawwamukatidungu Hasananu bagus Dalam ujuna ala hal yang mengatasi Apa dawa falakul asma'ul husna Allah kabungan nama-nama sing agul Elimu sammahati kesayir penuju Asma'il Husna ini termasuk sifat paling diulang-ulang sifat Rahman paling banyak diulang Al-Malik itu yang miliki ini kalau terangnya secara syariat kalau secara hakikat itu selain sampai Rahman tidak pikirnya rapat mengajikan publik mengajikan apa? publik Al-Malik itu pemilik sejati kalau dari awal yakin itu dua tentu untuk mengeluarkan juga mudah karena kita yakin Al-Malik adalah milik Allah kalau itu pernah mengajikan Yogyakarta cerita kan di Nabi bukan yang ketoran kalau Nabi bukan ketoran ya Nabi ini pengiran maksudnya orang Nabi ini negara orang Nabi ini konstitusi negara negara Nabi itu ini secara syariat secara fakir secara syariat ada tiga hal yang manusia itu memiliki bersama satu itu air terus pekar Al-Ushbu tidak ada pangunan wal kalah yang kalau perlu terangnya itu ada air tidak apa? air saya itu pernah didebat saat di Jogja tapi tanahnya kan milik orang bagaimana mungkin air itu milik publik sementara tanah milik pribadi tapi zaman Nabi ini masih tanah itu pribadi air itu tetap milik orang kalau terangnya itu yang di bumi itu pengiran yang di banyu itu pengiran apa tidak ada Pak Pak penjelasan yang di luar itu maksudnya di luar pengiran-pengiran ini orang nasional Pak terangnya andaikan kita punya tanah satu meter persegi sepuluh meter persegi kita punya tanah sepuluh meter persegi kita punya sumur dua meter persegi artinya air itu pasti milik kamu asal ada jaminan benar-benar air itu ya bersumber dari tanah kamu yang sepuluh meter dan itu pakar siapapun asal gaedan tidak akan bicara demikian pasti mereka yakin bahwa mata air yang kamu gali di tanah kamu itu berasal dari berkilo-kilo tanah yang tidak milik kamu faham mata air yang sepuluh meter persegi yang tanah kamu pasti dari air yang berkilo-kilo dari tanah yang tidak milik tanah lalu saya punya air yang bisa ya berarti pastikan bahwa sumber itu hanya seputar tanah mereka ada yang ada di ternyata ada yang banyak UMDW tidak punya kodohai faham itu artinya benar-benar semua milik subhanahu lu soal yang ketika aku, beli orang yang melakukannya seumur, ya Pak Ahmet itu ketika aku beli orang yang merosoknya terus aku nyolong, ya peliru, gasap jenisnya karena airnya aku melakukannya tapi liwati tanah, butuhi izin terus aku ngubar ngaji, nyolongan orang yang melakukannya, kalau dupuk di tanah orang, ya gasap liwati apa-apa? gasap apa-apa? makanya aku mau ini termasuk resah artinya resah itu begini ya konsorsium orang-orang kaya kan enak saja beli tanah kemudian dipakai air yang dijual misalnya di kawasan pandaan ya memang tanah pribadi yang punya ya sudah menjual berarti secara hukum ya sah tapi masalahnya tanah yang dijual itu potensi airnya tinggi terus disedot besar-besaran dipakai bis bis-bis loh itu yang punya akibat itu kan tidak sekedar yang punya tanah nanti sumber air di seputar situ juga juga kena, padahal itu tidak ikut dijual nah ini maksudnya ngerti maksudnya ngerti bahwa pada akhirnya pemilik sejati makanya negara itu harus punya-punya regulasi tentang itu harus diada permainan fair paling tidak ya pajaknya tinggi lah karena ketika air itu milik Tuhan milik publik ya harus pajaknya nopo tinggi sehingga pajak itu nanti bisa kembali ke rakyat secara umum, paham ya tidak hanya nguntung yang punya tanah dan produsen apa, PT apa akhir misalnya paham gitu terus itu Al-Malik kemana pada akhirnya pemilik sejati apa sifanahu wa ta'ala artinya ngeten gitu kalau ngerangnya nanti ketika jengan wiridan Ya-Malik itu kudu melahirnya sifat lomo bergoyakin nak duit berhasil sampeyan ya pengirahan jadi ngeri kira tukang undat undat-undat jadi wiridan Allah itu kudu wajilat kulubung orang-orang yang mau ya Malik karena roh karpe kadang roh karpe tapi urusan egois ya Malik jengan sing di langit bumi sing duit rizki katam bau kena kulah lah malah doko parah senangannya ngelibat pengirahan urusan juga nge-nge pengirahan itu sugiat artinya kita saat melafatkan Malik itu melahirkan sifat-sifat derma karena pada akhirnya milik kita juga milik Allah SWT benerah tukang undat-undat paham ya terus al-kudus dat sing suci artinya suci ya tidak punya anak tidak punya kepentingan assalamu mu'minul mu'minul aziz al-kudus dat sing suci assalamu sing selamat maksudnya saya tidak usah khawatir orang bakal mati selamat terus aman Allahumma antas salam wa mingkas salam wa ilika yaudis salam al-mu'min kang mu'min sing percaya atau sing aman sing kena dipercaya atau sing ya al-mu'min sing mudah dipercaya dipercaya keberadaannya al-mu'min sing agung sing kuat biasanya kiri-kiri namanya mu'minul sing kuat sing agung al-aziz sing tidak terkalahkan biasanya yang tidak terkalahkan al-jabbar sing angkuh sing sombong berarti pengirahan sopan santur meles yang lorong gaya di pengirahan sombong sombong apa tidak ada pengirahan apa al-mu'taqabir ya sing sombong jabbar sing tukang muqsa al-mu'taqabir sing sombong sing sombong sing tukang muqsa artinya kehadap apa pasti terjadi alkoholik sing menciptakan wah ini kalau tidak cerita tapi itu haram kalau lebah na'ati lebah na'ati itu rasa lebah na'ati hati mereka urusan senam otak jadi rasanya mati itu senam apa otak kalau tidak ngomong lebah na'ati bagaimana ini urusan munajat urusan sholat itu lebah na'ati itu urusan senam otak lebah na'utak itu rasa lebah na'ati pengirahan itu itu yang menangan yang sombong ini akan cerita orang mutazilah dapat menguahli sunnah cara mutazilah api itu kersananya Allah tidak ada itu karpe itu itu tidak mungkin Allah yang mutus keapikan mengarah ke elea kalau tidak diutus tapi tidak akan terjadi misalnya Allah mutus Abu Jahal dengan iman tapi Allah tidak ada Abu Jahal itu kafir karpe tetapnya tetap kafir orang tidak ada yang kafir daripada orang jelas dari mutazilah tidak ada kersananya Allah tidak ada karpe Abu Jah terus dari ini ahli sunnah cara ahli sunnah itu kan pakem khairihi wassarihi minawa apa elek tapi kersananya Allah bagaimana mungkin Allah itu melarang sesuatu sementara menghendaki atau menghendaki sesuatu sementara dia melarangkan paradok dari ahli sunnah saya saya ingin keapian 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 di dunia itu wakian jadi mutazilah itu keelehan berarti pengeran tidak kalah kalah kalau pengeran mengharap keapian keelehan berarti di pengeran yang kalah kalau kita kearap atau kesam kesam mutazilah itu yang ingin saya ingin saya ingin saya ingin pengeran maksudnya ini kalah kalah karena kalau kita pakai maddab mutazilah itu mirip kayak maddab persia kuno yang itu Tuhan ahruman yasdan ini disebut agama zoroastur itu Tuhan kegelapan Tuhan penerah penerah akhirnya ada pergulatan Tuhan buruk dan Tuhan baik terus film kerasakti ya paham artinya ini mutazilah di ahli sunnah yang merah merah dan amran wanah amran wanah mutazilah yang merah terima di pengeran di pengeran mutazilah yang merah terima di pengeran di pengeran kalah kalah jika jika di alam raya ini ada yang tidak digendaki Allah berarti di alam raya ini banyak sesuatu yang terjadi tanpa kendali itu Tuhan pengeran berarti melak melak berarti pengeran tidak berarti dari pada pengeran orang berarti 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 kita tidak tahu paham maksudnya minna Allah tidak 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 karena kita punya adab Allah mengharap itu tidak 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 wali sudolang tetap tidak berarti Allah layak merubil bahasa kabel islam makroh, kalau orang-orang bakal ngeresak apa ngongkong barang ek tapi kalau meyakini khairi wassarihi jadi kita lah nanti mati rapaham jangan lupa, tapi orang-orang paham manusia rapaham itu biasa, macam manusia anak pengirahan rapaham lagi anak, kita takut itu yang dia woi kok goblok, jaringnya manusia itu rapaham, biar mana ada urusan nabot, woi robojo merengotik kadang rapaham sebab, woi kok merengotik, woi kadang rapaham mau itu urusan bojo, kadang gue rapaham mana itu urusan gede, urusan pengek orang paham itu bagian sangka kudraya manusia, rasanya nyesal temen-temen paham ya? justru maksud paham itu jadi sombong bakatnya rapaham, maksud apa? paham mulai ulama-ulama riyan sering ngentikan min ilmir rojuli ayyaku lalimala yaklam wawahu aklam termasuk yang mengalim, ciri utamanya yang raruh menyebabkan alam hahaha maksudnya imam suwiti meresiko imam suwiti meresiko imam suwiti meresiko kayak yasin, wana ulama' sing ngikat, ya iuhal insahan, ya iuhal tapi daripada resiko menyebabkan Allah alamu bimurotihi kita akan aman hahaha maksudnya imam suwiti meresiko yasin, wana sing nafsiri, ya iuhal insahan, tohah ismun min asma'ihi sallallahu alaihi tapi maksudnya meresiko ya Allah alamu bimurotihi gila kadang ada yang ada yang disini, ya iuhal hahaha nah, ada yang disini, ya iuhal hahaha, ya iuhal tapi cari maksudnya, ya iuhal nah dimangkwe nebak sok intelek, apa mesti bener pengirahan sih, gua tebak-tebak bangunnya kupon tapi hahaha hahaha lu kwe nafsiri yasin, ya iuhal insahan itu tebak-tebak apa yakin gak bener tebak-tebak, pengirahan kupon tapi bagaimana tebak-tebak nah ini penting ya, gua aturakan makanya itu rauh saldo ada hati, gua senam otak dia senam apa? otak, jadi kayak dibatih ahli sunah sampai mutasih, itu rame nganti sakniki nganti sakniki, kaya yakin ahli sunah, apa sirehi wa sirehi min Allah, gak tahu tapi masak Allah ngeresak barangnya wawaklam menurut jaban wawaklam menangan kenapa? menangan nanti bangunnya aku rafaham kan sama ane dikne goblok namunnya pengirahan pinter, abis baris kenapa? makanya ada minfik hirajuli ayyakulah lima layaklam allahunawah alhamdulillah makanya wala taqfumah leh salakakihi ilm yang kira-kira rafaham orang nabi Musa mau keliru, gak mau pengirahan gak jadi nabi, kan? karena nabi Muhammad tahu pedih, dinyak pengirahan nabi Musa itu pidato untuk bani Israel nabi Musa paling melepuk yang bani Israel tahu man a'lamur rajuli orang paling pinter sani ku sinta tapi nabi Musa anak ya aku lalu itu ada hadis-hadis soalnya pengirahan tersinggung idlam yarut dal ilmah ilahi ada kitab-kitab diterangkan idlam yarut dal ilmah ilahi kudunya pas ditaklokin nabi Musa mau ini pinter penge? pengirahan pengirahan tersinggung akhirnya pengirahan aku pinter tiba nabi Musa cek 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 nabi Musa cek 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 c Nabi Musa itu tidak gilang kita tahu meski ini terlalu kumpang misalnya pola serba Hidrat, dari dengan curious Amin di developed Nabi Musa akan hidiri seabilanya bertahan N penny ketemu beli Tak bisa, itu berlain Itu berlain dari mitos Itu karena orang merdasarkan orang merdasarkan Saat selama Nabi Musa nyata itu saja Dalam orang terhiasat Sekarang saya bisa melakuk selesai dari makhluk-makhluk kalau mereka sampai nyebrang pulau sana orang larat mau gak jadi numpang Nabi Hidir seneng ya numpang, mau nyeranti duit bareng numpang, kalau tengah perjalanan perawannya dirusak sampai Nabi Hidir dirusak nabi Hidir dirusak, nabi Hidir di gratis sih, jangan merusak berapa sudah di gratis sih, jangan merusak berapa secara Nabi Hidir, siapa? tak ngomongi, aku kurang level belum memahami aku enakkan lantas tadi jadinya, wakai fa tasviru ala ma'alam tukhid bihi ilmu murah cukup, gue memahami aku siapa kan ini terjemahan bebasnya wakai fa tasviru ala ma'alam tukhid bihi ilmu murah cukup, gue memahami apa menangin Nabi Hidir, sekali bareng tenang, di tengah perjalanan ada perumpak ada perumpak, ada ram kabel perawu yang ngapik apa, itu dirampok mereka enak barang ngapik menarik pas perawunya Nabi Hidir, perawu panceng rusak akhirnya dilolos paham ya, itu yang disebut ammas safi'i na tufaka'i na dismasa'i na ya'amaluna filbahri fa arot uan a'ibah mulanya perawu ini tak rusak, tak gawe'ep tak gawe'ep, tak gawe'ru saat mengawakan nawa ro'ahum ma'aliku ya'udu kula safi'i na'in bergongkok ada rojo, lewat intruksinya, ada perampok-perampok yang ngapik perawu apik dirampok dirampok mulanya ulama' ulama' dan tafsir-tafsir kula safi'i na'in ayo salih hati'in yang ngapik apa? apa? kira'ah tujanya tak rusak ya, gara-gara bareng dicek kalau rusak kalau rusak itu, supaya nera'ano apa-apa nera'ano kan ga tertarik tuh penjahat gitu, butuh menarik akhirnya selolos-selolos, gaes itu tak rampok walhasil akhirnya Nabi Musa nyerah sematur ya Allah panjen wanten tiang yang lebih pintar di bambu terjadi Nabi Hidro rasa aku di ilmu yang lebih raro aku di ilmu yang lebih raro akhirnya satu-satu di rem-rem pengirannya nah pengirannya udah ngerti'i hingga detik ini pengirannya masih punya sunnah tebak-tebakan apa yang kita alami kita gak tahu misalnya Allah sering ditakui karena apa? bisa roto-roto ngalim dari anak Ikiyai kan yuradil maksudnya anak Ikiyai bisa ngalim dia tak jawabnya ya, anak Ikiyai ngalim cuma kadang yang kuat jadi kiai yang anak Ikiyai karena aku tidak sakit orang cilik sampai jadi orang ngalim bisa tibang masyarakat di kiai ini orang anak Ikiyai itu siap yang podo-podo anak Ikiyai itu juga mikir apa-apa ketika orang ngalim orang anak Ikiyai jadi ngalim itu sah tapi masyarakat tidak mesti siap menerima kiai yang orang anak Ikiyai kiai tenang maksudnya kiai tenang artinya begini masyarakat lebih terhormat masyarakat lebih terhormat kalau di kiai ini yang anaknya kia sebetulnya Allah bisa saja bikin Nabi Muhammad anaknya Karmin Ibrahim anaknya Sukaji tapi masyarakat lebih terhormat saat Nabi-Nya ini bernasab artinya apa? apa tidak ada Nabi bernasab yang meragani masyarakat fahamkan apa? begitu juga kenapa Nabi KB kok ganteng? apa orang anak orang anak orang anak orang anak orang anak orang anak tapi masyarakat siap dipimpin orang ganteng timbang orang anak orang anak orang anak orang anak tetap ganteng orang anak tetap ganteng tetap ganteng senangnya mikir awam dewa mikir perasaan masyarakat itu mikir awam dewa orang anak mikir awam dewa misalnya sampai di Mursi gue panteng raini putih jika itu zaman Mbak Asrori gue panteng raini putih kan senang misalnya dia Mursi perwiteng enggak puasa ya enggak apa-apa beliau tetap soleh tapi tetap siap gue panteng raini bersinar paham misalnya masyarakat siap darahnya gue hamil pasurwan wali gue panteng raini berseri-seri orang yucup kelasnya misalnya aku perwiteng enggak puasa enggak 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 makanya anak orang soleh tapi harus habisin mimpin paham artinya istirah pati ganteng soleh tapi harus habisin mimpin masyarakat masih siap Indonesia di Presiden Pak Harto itu perembangan ganteng yang mergok ganteng SBJ yang mergok ganteng jajal misalnya pintar lah enggak 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 keriting pesan misalnya konferensi internasional presiden Eropa waduh presiden gue paham jadi agap terdiri yang ganteng jadi Presiden kergani masa bukan berarti kita anti sehingga ganteng masalah maksudnya ada orang yang ini cerita sampai itu saya saya tahu saya keresani pengiran saya tidak bisa mencari yang saya paham dan orang ngerti lah pengirannya dikira dipikir jadi pengirannya sudah diwarai pengirannya diwarai orang diwarai orang presiden sokarno diwarai presiden suharto sebagai sbj sebagai presiden indonesia sebagai presiden artinya ini pindah kita bangga misalnya presiden kruhitung tidak kalau ke presiden Eropa kemana global tidak ada dianggap radiasi malah repot bukan berarti mereka tidak punya kesempatan tidak ada tapi sebabnya jadi soleh dewa rasabisi apa itu nyata apa apa nyata mulai Allah di tradisi kabir Rasul yang an-sabi kaum tidak mesti ganteng saat sayyid Muhammad ulama terkenal di Mekah minggu wang sadar wang rawajir Muhammad itu siyatin adiknya wali minggu banteng turunan misalnya wali alim sayyid Muhammad tapi tidak kecewa tapi nyucup waduh misalnya alim bodol wawas walim faham buriyah nabi gubakan nyucup wawas wawas tenang jadi bangga tenang dipasang foto dihiasan tenang maksudnya bensadar hikmah kenapa Allah punya sunnah bagi diskriminatif buat diskriminatif tapi saat ini saya sadar maksudnya enak anak singrapati ganteng mimpinnya jauh jalur riku jadi wong sholah tapi gak jalur gak jalur misalnya pakar nuklir ganteng pakar nuklir pakar hultikultura pakar persilangan hewan ganteng lak sehingga ketika kobel tidak menerima konsep dilaknat pengirat kobel nabi adam lewat wahyu konrabi buju kelahiran dunia habil kelahiran dunia konrabi masing ayu kelahiran suara kopel gak terima jadi pengirat dadah sunnah sebab itu sampai ayat maka nal bu'mini walah bu'min adin idha konduh wahu rasuluh amran ayyaku nalahumul khiyar minah na'wah di keputusan kita tidak punya pilihan termasuk keputusan lewat sunnah lewat sunnah sunnah muliri sama film film barat film versi barat yang jenengi raja harus di ganteng versi indonesia yang jenengi raja gambarannya ya enggak yang nanti saya lalak jadi ganteng buat orang kelihatan berhutu ini orang kelihatan kebalian tetap berhutu tetap terdiri dari yang paling yang paling elet yang ganteng afrika tapi tetap yang paling nampak kalau terus nampak alkholik yang menciptakan albari yang menciptakan almusawir yang nampak nentukan gambar nentukan pola nentukan surah al-kufar yang akeh nyipurani al-kuhar yang akeh meksan al-wahab yang akeh farinya al-ruzak yang akeh farinya al-fatah yang buka akeh buka buka rezeki buka ilmu al-alim kanker al-kubit yang nampak yang nampak yang gegem maksudnya maksudnya buatan gegem apa ini al-kubit yang nampak tidak terbatas misalnya orang yang risik dibanding ini jembar seperti apa al-kubit yang bersyukur risiko lima yang nampak ini al-kubit al-bhasit yang nampak al-kubit yang nampak al-rofik yang angkat al-mu'izu yang muli yang nampak al-mu'izu yang nampak ada lagi mulia yang bersani Allah lagi yang bersani Allah yang menganggapnya itu gampang al-basiri yang mirsani al-hakam yang sangat bijak al-adhu yang adil al-latif yang alis al-khobir yang bijak al-halim yang apa jadi namanya aris al-latim yang agung al-khafur yang yang nyipurani asyakur yang yang maturnumun pengirahan juga paling gampang maturnumun tinggal malzideh ya malzideh al-aliyudad yang akan agung al-kabir yang akan yateksi agung al-habid yang juga al-mukid yang akan membalas mukitamakannya ini balas yang seimbang al-hasib yang akan ngisab al-jalil yang akan agung al-karim yang akan lomo al-rogid yang akan neliti, yang akan neliti amal al-mujib yang akan nyibatani humu al-wasid yang akan jembar al-hakim yang bijak al-wadud yang akan akeh senengi di awal itu mudah disenengi dan mudah seneng orang maksiat puluhan tahun tobat orang dina sudah anggap tobat padahal maksiatnya puluhan apa? Allah itu mudah mencintai Allah itu bangga ya puluhan itu sebagai ulama itu sering dengar al-wadud ya inna hurohimu wadud kita kadang maksiat jadi gendol itu puluhan tahun tapi tobat setahun tapi Allah disenengi bahkan kadang orang dina tobat dianggap jadi orang soh padahal maksiatnya puluhan apa? Allah itu mudah mencintai ya mudah dicintai dan mudah mencintai al-wadud semudah mencintai jangan nganggap Tuhan itu sesuatu yang sulit dihubungi sulit dicintai kok kejabatnya mudah lebih gampang lebih gampang lebih gampang lebih gampang orangnya saat paham ya al-majid ingkang agun al-ba'is ingkang nangek na sangin kubur al-syahid ingkang deti seksi al-faktu ingkang nyata ingkang siki bener al-wakil ingkang dipasrai segala urusan wawwa al-akulisai iw wakil al-kawyu ingkang kuat al-matinutiks ingkang kuat al-waliyu ingkang akesenengi al-hamid ingkang terpuji al-muksi ingkang hitung amal al-mukdiu ingkang ngawidi al-mukid ingkang balekno balekno wong saking hancurni al-mukyi ingkang ngurebno al-mumid ingkang mateni al-khayul qayum ingkang sugem al-qayum ingkang berdiri sendiri maksudnya berdiri tanpa butoh datliyaw jeneng al-qayum al-wajid ingkang agung al-majid isami agung al-wakidul ahad ingkang kunggal ingkang isa ingkang siji as-somadu ingkang ngondadi tujuan mahal lukhawa idil kholi as-somadu menjadi muara dari segala tujuan jadi inapun yang jadi ingkang tujuan jadi inapun biasanya kaya kaya maknanya as-somadu dat yang jadi tumpuane piro-piro tujuan tempat mengadu al-qadir ingkang kuasa al-muktadir itu kaya ingkang kuasa mutlak al-mukadir yang disekno kejadian al-mukakhir ingkang ngakhirno kejadian kaya ini terserah pengen al-awalu ingkang awal al-akhiru ingkang akhir maksudnya al-awalu dat sing ora'ono sing awal sejuruhnya Allah al-akhiru dat sing ora'ono akhir kecuali ya Allah biambak maksudnya ora'ono akhir al-awalu maknanya Allah adalah wujud Allah al-akhir adalah Allah adalah zat yang tidak pernah akhir jadi al-akhir itu merupakan maknanya Allah akan berakhir sing menentukan segala keakhiran jadi Allah siapa tidak pernah akhir karena yang mengendalikan keakhiran az-zahir ingkang ketok dan ini baga saya ingkong syufi az-zahir ingkang ketok ingkang nyata jadi Allah ini aku nak caro tiang syufi faqif ayah di guru syufi selamat menikmati 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 Terima kasih.